Setelah mendapat penghargaan sebagai TPID berkinerja terbaik kedua senasional, Bupati Tabalong terus mendorong TPID Tabalong dalam meningkatkan kinerja, karena menurutnya penghargaan menjadi salah satu cara untuk mempromosikan daerah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat koordinasi TPID Tabalong yang digelar selasa lalu. Tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Tabalong menggelar rapat koordinasi dengan tema strategi peningkatan produktivitas dan kerjasama antar daerah. Rapat dipimpin Bupati Tabalong Anang Syafiani pada 28 September 2021 di Tanjung. Pada rapat kali ini tidak hanya membahas tentang pengendalian inflasi, tetapi juga mengenai cara TPID Tabalong menyajikan bukti dari pengendalian inflasi yang ada di daerah. Terlebih TPID Tabalong baru-baru ini mendapatkan penghargaan sebagai TPID berkinerja terbaik kedua senasional. Bupati Anang Syafiani mengingatkan TPID untuk terus meningkatkan kinerja. Bukan semata-mata untuk meraih penghargaan tertinggi, namun sebagai cara memperkenalkan atau mempromosikan Tabalong di tingkat nasional. Kawan-kawan sekalian, memang apa yang kita lakukan ini sebetulnya bukan semata-mata bertujuan untuk mendapatkan penghargaan. Jujur saja. Tetapi saya juga melihatnya ya, kalau penghargaan itu kita dapat baik seperti yang kemarin, maka orang jadi penasaran. Ya kan? Hari ini aja, dulu Tunggai Selatan, Pak Rahman. Itu dibanding ke sini. Nah orang akan, oh ini kepala BPS-nya siapa? Jadi ini sebetulnya kawan-kawan sekalian jalan pintas untuk mempromosikan daerah, termasuk mempromosikan diri. Nah tinggal bagaimana kita memelihara yang sudah ada, dua minggu yang lalu kita mendapatkan informasi yang tuntas ya, kalau orang nomor satu ini jalannya apa-apa? Jujur bangsa ya. Sudah semuanya disampaikan. Nah tinggal bagaimana kita menentangkan diri. Dalam kesempatan ini Bupati Anang juga menyampaikan harapan agar Bank Indonesia bersama BPS terus menjalani kerjasama yang baik dalam mengendalikan inflasi daerah. Mario Upatipi Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya. sub indo by broth3rmax Terima kasih.